Sio dan halo guys, balik lagi bersama aku di channel Lali Gaputrrrrrrrrrrrr Oke, jadi disini kita bakal bermain game yang bener-bener seru guys ya Game RMG yang bener-bener bikin aku itu lupa waktu gitu Oke, jadi ini adalah game Mia Online cuy Yang namanya online pasti kita bisa main party maupun dungeon-dungeon yang bisa mendapatkan item-item langka cuy Nah, jadi sebelum itu aku mau nunjukin pada kalian karakter-karakternya Dimana kalau kalian masih pemula dalam game ini, kalian bakal disuruh pele karakter yang menurut kalian cocok lah ya Nah, disini juga ada difficult dan keahliannya khusus Aduh, mamang gitu susah Ya, keahlian khusus guys, seperti ini guys ya Ini difficultnya bintang 3 cuy Nah, dia itu kayaknya pakai panah gitu kayaknya Ini namanya Ranger, oh mantul pak ya Ini ada 6 karakter guys ya Terus disini ada Paladin guys, ini difficultnya 3 bintang cuy Terus disini kayaknya Magic lah ya Ini bisa dilihat Magic Oh, kan namanya Mystic Mystic, oke mantul lah Difficultnya 4 guys ya Disini juga ada yang namanya Assassin nih Ya, ini yang aku pakai guys ya Difficultnya bintang 5 Mau ngomong 6 Terus disini juga ada yang namanya si Melodis guys ya Difficultnya bintang 2 Tapi bintang ini atau difficultnya itu bukan menentukan dia kuat atau enggaknya guys ya Itu tergantung kalian Nah, ini disini serunya nih guys ya Nah, sedangkan aku pakai Assassin Kalian bisa lihat sendiri guys ya Karena Assassin tuh GG banget lah Jiwa-jiwa Assassin tuh ada gitu Oke, nah buat kalian juga mungkin yang mau download game ini guys ya Ini bakalan seru jamin lah ya Nah, kalian bisa cek aja langsung di link description Bahwa nanti aku bakal taruh link downloadnya, oke? Nah, oke jadi disini kita ada di city-nya guys Di city-nya, di kotanya gitu Ntar aku mau ganti kameranya Tuh, GG parah cuy Ini bener-bener GG banget sih Ini sumpah Kalau kalian main ini gak bakal bosen cuy Nah, disini aku memang masih pemulai guys ya Jadi mungkin aku agak bingung juga apa yang harus kulakuin Tapi Tapi ada fitur yang menurutku penting banget nih guys ya Menurutku ini GG banget yang bikin kita gak bosen tuh Oke, yang pertama guys Disini ada Gwild ya guys ya Gwild Bahasa Inggris kok gak bodoh Ya, pokoknya itulah ya guys ya Nah, disini kita bisa kayak gabung ke clan gitu Dan disini juga ada member-membernya Atau ya, seniorku Terus juga ada leaderku gitu ya Aku gak tau ini ikut clan mana gitu ya Yang penting aku masuk aja Nah, oke disini tuh Kita bisa ngikutin event guys ya Nah, seperti ada Gwild Dungeon Terus juga ada Gwild Boss Ini banyak banget pilihannya sumpah tuh Kalian bisa cek aja disini nanti Nah, cuma ada masalahnya yang bisa buka arenanya itu Adalah si Ini guys ya Leader-nya mungkin Atau orang yang ditujunya Atau mungkin sketarisnya Wuh, sketaris Cool leader-nya lah ya Cool leader-nya gitu Yang bisa buka ini guys ya Nah, karena aku baru masuk di Gwild ini guys ya Jadi mungkin Masih belum buar nih kali ini kayaknya ya Oke, terus selanjutnya Ini juga Kalau seandainya kalian jalankan misi ya Ini juga ada kayak sistem auto gitu ya Jadi kita gak perlu capek-capek Buat jalan kaki gitu kan Kita tinggal pencet misi yang ada di kiri sini Kita pencet Untung-untungnya dia jalan sendiri guys ya Tuh Oh ya, aku mau kasih tau juga nih guys ya Ini ada kayak Kayak apa ya Ini kayak Moon Moon Mulut Bukan Ya pokoknya Ini lah ya Kayak penunggang gitu lah Yang kita tunggangin kayaknya Atau mungkin Bahasanya Bahasa Indonesia Kita yang numpain Kendaraan aja deh ya Kendaraan jangan hewan lah Kendaraan yang bisa kita pake cuy ya Contohnya disini nih Ada Garuda Ada Abyss Guardian Terus juga ada Rimau Tuh guys Tuh Karena aku suka yang ini nih ya Karena HP-nya dengan criticalnya itu Dia ngasih ke damage atau dampak ke hero ku Jadi ya mungkin aku pake yang Garuda guys ya Nah ini juga kita bisa upgrade nih ya Coba contohnya kayak kuda ini Aku upgrade sampe Auto-upgrade nih tuh Dia bisa sampe level 2 gitu tuh Nah buat kalian juga mungkin yang lagi jalankan misi gitu ya Aduh tapi kelamaan gitu loh Kalo jalan kaki Kalian tinggal pencetin aja ya guys ya Red atau fly gini ya Otomatis dia bakal nunggangin Dan otomatis dia bakal lebih cepat guys Ini uniknya lagi Kita bisa naikkan Terus turunkan Naikkan Terus turunkan Ini naik sampe kunjung juga gak masalah gitu Oke contohnya kita bakalan Jalankan misi sekali aja kali ya Misi sekali sambil aku kasih tau Apa ya Kayak fitur-fitur kelanjutannya Karena disini jujur banyak banget guys ya Karena disini jujur banyak banget Sumpah fiturnya guys Yang bikin kita tuh kayak gak bosen gitu guys Nah sambil dia jalankan misi Sambil jalan-jalan kan dia Kita bakal jelasin yang lainnya guys ya Terus disini ada kan yang namanya girl tadi tuh Yang kayak ya mungkin antar clan lah ya Tapi guys itu gak sebatas clan doang Kalian juga bisa war dengan nasion ini ya Mungkin kayak server gitu ya Kalau nanti kalau kita disuruh pilih hero Kita disuruh pilih negara lah ibaratnya ya Nah negara itu nanti kita bakalan bisa dukung guys Negara itu ada kalau gak salah ada 4 negara atau 5 gitu ya Coba kita liatnya Nah ini ada 4 negara guys ya Ini negara ini kita bisa serang cuy ya Tuh kita juga bisa kontribusi Ngasih donasi-donasi gitu kan Supaya mungkin kita lebih semangat gitu kayaknya Ya kayaknya Nah terus disini kita jalankan misi guys ya Kita mencet next naik aja terus Nah misinya ini gunanya apa sih bang Nah gunanya itu biar naikkan XP ya cuy ya Yang namanya RPG Pasti misi itu buat naikkan level gitu ya Biar level kita tinggi cuy Nah disini ada skill 1, skill 2, skill 3, dan skill 4 cuy ya Nah ada juga serangan basicnya Nah paling aku suka ini skill yang keempat nih cuy Ntar aku gak usah autokan ya Ini kalau kalian mau smetet bat kalian bisa juga autokan cuy Sumpah ini seru banget dah Ntar ntar kita bakal pencet dulu Kita tunggu skill 4 nya guys ya Ini skill 3 nya nih Cys, 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 cys Woy gigi cuy cuy Gigi pola Ini skill 4 nya nih guys ya Ntar ntar aku tunggu yang darahnya tinggi aja Nah ini skill 4 cuy Cys, 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 cys Sumpah ini sumpah ini keren banget sih guys Ini sumpah keren banget Mungkin kalau kalian males mencet-mencet Kalian mencet auto aja lah ya tuh Biarkan dia war-war sendiri gitu ya Biarkan dia nyerang-nyerang sendiri Ingat ini game bisa party guys ya Bisa antar negara Bisa antar clan juga guys ya Terus aku bakal kasih tau mungkin yang kelanjutannya Sambil dia jalankan misi guys ya Ini biarkan aja dia jalan sendiri guys Karena ada sistem autonya Nah disini kalian bisa juga naikkan semuanya cuy ya Nih aku udah naikkan sekali Mungkin aku bakal naikkan lagi guys ya Yang dimana dia bakal naikkan CP-CP Itu kayak kekuatan semuanya gitu ya Entah dia dari pedangnya Defense palanya mungkin Dan lain sebagainya gitu ya Terus juga ada item-item yang mendukung cuy Disini juga ada kayak revenge gini Aku belum paham sih ya Aku jujurnya belum paham ya Mungkin kalau kalian paham Kalian boleh lah di komen di bawah sini guys ya Karena aku masih pemula cuy ya Terus juga ada skill-skillnya Nah kalian bisa juga naikkan skill ini guys ya tuh Ini ada skill-skillnya Ada pasifnya juga cuy Ada marknya juga Wow ini sumpah nih Susah banget guys ya Tapi susahnya itu seru gitu loh Apalagi ya Yang selanjutnya itu ada nasional ya tadi ya Seperti yang aku bilang tadi Kayak negara gitu Kita bisa War ke Negara lain guys ya Terus apalagi Oh iya guys Satu lagi guys Ini yang menurutku GG banget ini ya Ini sumpah nih Orang yang bikinnya ini Pinter banget loh Ya kenapa aku bilang gitu guys ya Karena ini ada sistem nikah cuy ya Nah kalian kalau misalkan Kalau gak salah level 40 ya Ini ada sistem nikah cuy Tuh Ini kan aku masih single Gak apa-apa Nah nanti rencananya Nanti disini tuh aku suruh Feby buat Mendampingi guys ya Disini kita udah Mendapatkan misi kita guys ya tuh Oke next banget Nah Kita dapet XP ya Oh iya guys Ini juga kalian bisa Simon Summon Simon Ya Simon Gitu lah yang ngap aja Terus ini juga bisa menaikkan CP-nya Nanti kalian juga bisa membuat Tergutim kalian nih Nah disini juga Kalau senyum uangnya kalian habis ya Kalian bisa Apa ini ya Gold main Atau menambang gitu lah ya Kalian tinggal kelim aja Otomatis kembali ke 480 ribu Ini gila banget guys ya Jadi kalau kalian misalkan Naikkan Ini level ini Gak usah takut gitu ya Uang kalian habis Karena Gampang banget cuy ya Dapetin uangnya gitu Oke sebetulnya guys ya Aku pengen ngajak kalian Main ke dungeon gitu ya Atau Nganyelesaikan misi Atau dapetin Neta-meta melangkah Cuman Karena si guildku ini lagi Apa ya dia ya Lagi gak Open mungkin ya Karena kan aku gak punya hak gitu Karena aku masih main berbiasa gitu guys ya Oke karena Menurutku itu fitur yang bener-bener Bikin seru game ini guys ya Kita mungkin bakalan Oh ya setiap levelnya juga Kalian bisa Atau berak Mendapatkan hadiah cuy itu Langsung equip aja guys tuh CP kita langsung 57 ribu 58 ribu lah ya Oke mungkin kita bakal Ke event aja guys ya Nah di event ini Kalian juga bisa Apa ya kayak misalkan Beli-beli ini galenya Kalian ini juga bisa Menambahkan CP kalian gitu Cuman aku masih belum Terlalu paham sih Maksudnya gimana Kita bakalan main Coba sini-sini Kita bakal start ya Coba Oke Jadi disini tuh Event yang membuat kita Bisa dapat item-item Atau nanti ada hadiahnya guys ya Bisa juga menambahkan XP juga Nanti aku kasih tau Hadiahnya setiap Di eventnya guys ya Karena di setiap event tuh Beda-beda cuy hadiahnya Oke kita bakalan Taruh disini dulu Oke kita bakal Sikat-sikat dulu Ini sandainya Kalau kalian males Mencat-mencat guys ya Ada sistem autonya tuh Tuh Waduh Oke oke Waduh Oke next stage Oke next Next Mana sini kau musuhnya Aku kasih tau Pala kau Nih Jadi menurutku ini juga Apa ya Seru juga gitu Lengkap gitu Soalnya kalau game RPG lain Mungkin party dungeon Udah itu aja guys ya Nah disini juga bisa Party atau main bersama clan gitu guys Yang memenangkan Atau bisa juga Membela negara kita Setiap kita Memilih hero baru Kita bakalan disuruh Milih negaranya guys Nah yang dimana negara itu Harus kita dukung guys Disini kan kalau gak salah Ada 4 negara gitu ya Oke Wuuu Pak buto ijo Ada buto Bukan buto biru pak ya Buto biru Oke 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 Mampus kami ya Disini juga ada tuh Dimeku seribuan Seribu lima ratus Mampus gak tuh Nah nanti item yang Disini guys ya Itu ada fungsinya cuy Setiap item Atau setiap hadiah itu Ada fungsinya guys ya Jadi kalau kalian Menyelesaikan misi event itu guys ya Kalian gak bakal cuma-cuma Buat menang doang Atau dapetin XP Kalian juga dapetin Nadia guys ya Oke kita sikat cuy Kita sikat Kita sikat Kita sikat Kita sikat Tuh Ini juga apa ya Menurutku karakter musuhnya itu Juga gak bosenin gitu guys ya Bentuknya beda-beda guys Jadi menurutku itu yang bikin Gak bosenin gitu loh Oke 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 Kita bakal sikat lagi guys ya Oke Mungkin ini kita bakal Coba alas aja kali ya Abis ini kita keluar dulu Oke Kita bakal keluar dulu kali ya Kita exit dulu Kita exit dulu Disini juga sebetulnya Banyak banget ya Event-event guys ya Contohnya kayak Seperti yang tadi itu Kan aku sudah ya Terus Open Kita udah bisa dapetin Nah disini kan kita dapetin Rewardnya nih Ada kan rewardnya tuh Nah kalau seandainya Kita pilih sebelahnya nih guys ya Ada rewardnya nih guys ya Hadianya Terus hadianya Hadianya tuh Kalau kita pencet sesuatu Ini hadianya nih Ini kalau yang rewardnya Senjata gini bas ya Itu susah banget Mestinya lah Mestinya susah banget tuh Tuh Terus juga ada Kayak gini-gini nih Tugas tuh Ini sumpah ini keren banget guys guys ya Banyak banget fitur-fiturnya cuy ya Kalau kalian gak percaya Langsung aja download Ini game bener-bener seru banget Nanti kalau kalian bingung Mau downloadnya dimana Aku bakalan taruh link downloadnya Di description bawah Oke Nama gamenya Mia Online cuy Oke Dan yang mungkin sampai seduluh videoku guys ya Karena aku bakal Pengen lanjut mainin ini dulu guys ya Nah Kalau buat kalian mungkin yang punya Mia Online juga Kalian bisa add aja nanti Namaku disini guys ya Tuh Atau ID-nya nanti bakal aku terus disini Nah kalian bisa pause aja Addiku 6111333 Mantul Coy Oke dan Sampai jumpa di next video Makasih saya ucapkan Bye-bye Thank you guys Sub indo by broth3rmax